Rumah milik Shida, warga Dusun Bakae Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur ini terpilih menjadi sasaran bedah rumah dari Program Badan Amil Zakat Nasional Basna Sinjai. Seling pagi, tampak sejumlah anggota kepolisian dan TNI yang dipimpin langsung dan di 1424 Sinjai bersama Ketua Basna Sinjai turun meninjau rumah Shida ini yang tengah dalam proses bedah. Program bedah rumah Basna ini dilakukan dengan bekerja sama TNI, Kepolisian dan Dina Sosial Pemkap Sinjai. Alhamdulillah kami Basna, Skroding, Kores, Kores, serta pemerintah daerah dibantu masyarakat setempat sudah melaksanakan bedah rumah sasaran rumah yang pertama yaitu di Sinjai Utara. Insya Allah ini adalah sasaran yang terbaik dan akan dilanjutkan sekarang ke 3 tempat dan selanjutnya. Dan target dari Basna adalah satu kecamatan, satu rumah itu untuk target. Meski targetnya satu rumah satu kecamatan, namun jika dana zakat yang terkumpul memungkinkan untuk ditambah, maka program ini akan dilanjutkan oleh Basna Sinjai ke beberapa rumah warga yang kurang mampu lainnya. Insya Allah kami tidak janjikan, tetapi kalau memang memungkinkan insya Allah kami akan tambahkan. Termasuk salah satu rumah yang pernah diviralkan di Medsos dan sempat sampai ke meja Pak Dandim, itu insya Allah kita akan lihat supaya insya Allah nanti ke depan ini betul-betul bisa berguna kepada masyarakat dan segaligus sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakatnya yang memang sangat membutuhkan. Mewakili warganya, KD Saukan Abdul Zakat pun menyampaikan terima kasih kepada Basnas dan Pemkap serta pihak terkait lainnya atas realisasi program beda rumah ini. Sebelum Sinjai Timur, sebelumnya pihak Basnas telah mewujudkan beda rumah untuk satu orang warga di Kejamatan Sinjai Utara. Pihak Basnas berharap, ke depannya akan banyak lagi masyarakat yang mengeluarkan zakatnya melalui Basnas sehingga hasilnya dapat disalurkan langsung untuk kepentingan umat yang membutuhkan.